Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh 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 Ini bukan sampai Ciloko Bintan-bintan Tiang ingkang amali Namibatiti Dusani kuatah Ini yang disepuro Kalikusya Allah Padol Kewasuali Adal Ini Allah Sampun gunakan Adal Allah Allah Mungkin Peduli Lampuk Sepiro Kataya Amal Namibis Pintan Dusani Ini Buntik Kersa Akan Celaka Bicelaka Mulani Musonef Niki Maktur Kusti Kuluh Arap Arap Fadul Pajan Nengan Ampun Nantos Pengen Aling Aling Ampun Nantos Pengen Aling Aling Kuluh Niki Arap Arap Fadul Fadul Aling 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 yang temenan yang sangat memenuhi hak-hak itu ya Allah memenuhi yang ini mudah dipenijabai oleh Allah menggunakan yang sangat murid yang sangat memenuhi yang sangat nyewun sakit muka syafa mata hatinya dibuka melihat alam kaib nyewun dateng gusya Allah mengertasi asralilah rahasia rahasia Allah mudah dipenuhi Allah mungkin orang abid orang abid itu tujuannya ingin selamat merokok ingin membuka suarga ini yang dikantuk fahndol Allah membuat kesulitan selamat saking merokok melebat suarga dikantuk tingkatan dikantuk dibawa lagi tingkatan awam orang yang awam tujuannya meng kepentingan kepentingan duniawi semangat dikantuk orang awam itu yang dungu yang gusya Allah dikantuk fahndol oleh Allah ini sangat dijabahi kepentingan kepentingan duniawi ini orang awam itu para bapak ibadah tujuannya kepentingan dunia yang orang abid ibadah tujuannya kepentingan akhirat selamat merokok melebus warga ini orang murid ibadah tujuannya usul maring Allah usul sakit kepanggih kusya Allah tujuannya ingin muka syafat dibukai mata hati untuk melihat barang-barang singkait melihat rahasia rahasia Allah yang orang arif ini tujuannya ingin temenan oleh dadi Allah ingin sakit memenuhi hak hak Allah orang arif ini babar ini pisan kepingin kepentingan dunya orang arif ini babar pisan ini menyebabkan imbalan selamat rokok ini menyebabkan masuk surga orang arif ini tidak ada penyebabkan musul ila Allah orang wis musul sampun tum muka sampun sakit mirsani Allah tapi mboten yuuniku orang sampun orang bapak kan gini orang biasa orang awam sampai orang abid ini supaya demen maring fadol Allah demen fadol Allah ini diperintah oleh kusya Allah demen fadol kusaku luweh bagus ketimbang ngumpul amal amal saya yang kata ini mboten berarti orang ngumpul amal mboten ngumpul amal singkatah ngumpul amal soleh singkatah berku amal singkatah niku dati sebab adi sebab adi niku sebab yang menjadi kebiasaan yang sakit memperoleh kebutuhan niku tersebut 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 sebab adi perlu kalau balene keterangan sebab salah salah woteng luweh pengen warak ya mangan no mangan niku jendengi sabab adi untuk memperoleh kenyang sabab adi sabab menurut kebiasaan ya oleh warak wot woteng tapi singgawi warak woteng niku sanis pangan Allah subhanahu wa ta'ala ya niki sabab adi faham doli Allah wongkok loro ngeluh wongkok sakit niki sabab adi sabab singgadi kebiasaan nik yaluk waras berubat berubat apa ngombi obat apa periksa dokter ya kusabab adi mungkin sakit dikantuk kesembuhan ya tapi kesembuhan niku sana sebab dokter sebab sana sebab obat menurut hakikat menurut hakikat yang maras sakit niku aw ngaku fadol kusti Allah ya ya tarik terus ya semu masuk surga kanggun wong abid iku kepingin masuk surga selamat neraka iku sabab adi yuku dunduwi amal soleh akmalan sholiham makabula amal-amal sing soleh nguruk kudati sabab adi masuk surga kuyudine ngombe obat sabab adi mendapatkan kesembuhan ini jenengi sabab adi sabab coro lahir ngomongan sanes jenengi syari syariat coro syariat sabab adi ini sabab coro syari syari ning hakikati tak baleni warak soko kusti Allah dengan fadulnya Allah waras saking sakit haking kusti Allah dengan fadul Allah masuk surga hakikatnya juga fadul kusti Allah mungkin dengan tasik imut hadis suhaeh riwayat Bukhari Muslim kan Nabi Dabuh layud khila aahan dan amaluhu aljannah kallu kallu wala antah ya rasul allah kallala wala anak Allah ila ayatahum madani Allah bifadlin warahmatin di antah antah syariat antah hakikat antah sabab lahir antah sabab hakiki hanya Nabi Dabuh ora pisan pisan amal leweng bisung lebuk no suargo ora pisan pisan ora bakal amal leweng bisung lebuk no ning suargo ora bakal banjur para sahabat takut jangan gihmutan ya rasul Allah ora aku yora kejoban aku diselimuti Allah nganggu fandole Allah nganggu rahmati Allah jelas ini pak jelas ini banjur sebab lahir coro syariat weng lebuk suargo weng selamat rokoiku saking amal amali tapi hak hak kati fandole Allah rahmati Allah jadi satu hadis aku jelas ini orang bakal amali weng ku bisa lebuk non suargo sahabat sahabat pengen pengen waras sakit kalau bapak yora kenek tinggal fandole Allah untuk kesembuhan tapi yora kenek tinggal berubat itu itu jeneng syariat dan hak hak syariat dilakoni hak 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 syariat sholat cendak cenduk hak hak salat iling Allah Allah orang ini iling tanpa cendak cenduk orang ini cendak cenduk tanpa iling menjelas ini syariat hak syariat hak hak waw qul bifadlillahi wapirahmatihi fabidhalika falyafrahu huwa khairun mima yajma'un surat Yunus ayat 59 khairun 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 surat anakhel ayat 40 khairun adha adha fadli robi hadha ni kene matan sing dipareng akan kulo jenengan iku min fadli robi khairun kero bapak ajar mong so dari usahanya usaha itu sendiri juga fadli rob robi lho contoh aku ngawih perusahaan wafing wafing popafing aku bisa usaha damal pafing bajur usahaku rupanya disenangi masyarakat laris ngawih habis ngawih meneh habis ngawih meneh habis pesanan terus berdatangan berdatangan berbapak dui usaha sakit damal pafing nikif fadli Allah dengan fadli Allah kemudian bisa berusaha secara lah lah hir secara lah hir bajur untung gede untung gede itu satu temen yang fadli Allah pirang pirang orang dua usaha gak payu bajur bang bang krut ini berat pirang orang gawih toko gak payu bajur bang bang krut itu api laris itu berat fadli Allah kali adili Allah ini laris panjang oleh fadli Allah baru bapak jadi kapan ini kulo saman gak ada usaha api laris maju tulisan wah hadha min fadli rob hadha min fadli rob ini fadli usia Allah bajur ono santri belajar yang pondok sampai alim sampai dati wong pinter bajur mulih ilmuni digunak no masyarakat ojur mongso iki usaha ku bien iki mempeng ku bien iki tirakat ku bien ojo hadha min fadli rabbi pirang pirang wong alim ilmuni rapayu oke apa wale kitab ngeces tapi jadi tukang beca oke apa wong wale pendek kiru ah ya puwena moco kitab yus painter tafsir hadis ni ku painter tapi belas ni masyarakat ilmuni gak diambus wongkiri lama ni pabrik pabrik kulit panganan wih lama lama ni pabrik kira bapak iku jeneng ora oleh padol kusti padol Allah sampai para bapak wonton kitab kifetul adkiya ni ono wong ngarani rizkinya adalah timbul dari usahanya bukan dari Allah rizki singkatah ni ku timbul dari usahanya para bapak ilmuni manfaat timbul dari usahanya bukan dari padol Allah ni ku tenggeri ku diwastani syirik 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 liyablu ni ini adalah padol Allah aku diuji oleh Allah aku gampang oleh rizki diparing rizki akeh iku padol oleh Allah aku diuji oleh Allah aku nyeselah rezeki sakmin aku syukuro pora pora bapak nyukuri bondo iku nomor siji lesah ini alhamdulillah hati ini merasa senang kepada yang paling rizki sindet nomor teluh ini rizki digunak no tanggu gulik ridhani Allah rizkiku gede ya tak nyumbang fakir miskin tak nyantuni ya rizkiku gede tak nyantuni yatim piyatu rizkiku gede tak gawih gawih masjid rizkiku gede tak gawih jariah gawih musyola kan tolong tolong tonggok ini para bapak ini jeneng rizki yang digunak kan gugulik ridhani Allah ini namanya mensyukuri rizki rizkiku disyukuri ngatani para bapak disamping oleh imbalan ganjaran ini ngomong syariat ini ngomong ganjaran berarti syariat oleh imbalan surga imbalan selamat dari neraka disamping itu menyukuri nikmat dengan sedekah sedekah dan lain lain poro bapak kenikmatan takkan hilang takkan hilang ibarat nyekkel rusak nyekkel kidang ditaleni dicancang kidangnya muten badia wujul malah malah maka tambah tambah la insyadaratum la azidan kwe syukur tak tambah layo nyekkel kidang dicancang kidang jantan nyekkel kidang mana betina dicancang mana poro bapak seneng binatang hewan dwi nafsu biologis ya kidang jantan kumpul kidang betina kumpul mana telu mana mana telu mana 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 telu mana tambah tambah itu kidangnya dicancang ini beberapa hari beberapa bulan itu waduh yang tepih tepih dengan kulu apa usahanya hancur usahanya jatuh embu engkau bandung kok tukang gunku ciamis tukang gunku masya Allah jakarta tukang gunku masalah apa masalah usah jatuh roto roto kulot ini ora zakat ini janteng mengkufuri nikmat ora zakat itu janteng mengkufuri nikmat bapak bapak datang sini nanti kalau saya ngomong tidak tersinggung pak tidak pak saya jauh saya tanya ya pak kamu zakat tidak ketika usah bapak waju zakat pak setahun berapa kali tiap romantun mesti saya zakat zakat berapa pak zakat pitrah masya Allah ini berapa pak am akpur apakah saya mengkufuri nikmat siapa si mengkufuri nikmat Allah bahag ya orang harap harap sok kowe orang bapak wala inkafartum inna azabi lasati azabi Allah mungkin masih di dunia apa azabi kebangkrutan kebangkrutan apa artinya kaya apa artinya uang banyak kalau setruk apa apa artinya apa para bapak apa orang setruk itu mergoga zakat salah satunya salah satunya mergoga zakat ini campur dengan uang merusak uang cara merusak mungkin sakit yang sulit diubati mungkin kena setruk menghabiskan biaya mungkin anak nakal kena narko narkoba mungkin keselakaan nabrak orang jaluk jaluk bapak nuntut kerugian ini harta ini kecampuran kalian zakat kenapa karena tidak syukur kalau bapak saya menonton jeneng film-film kecil kalau bapak menceritakan orang yang suka menghina seseorang menghina seseorang akhirnya enak mong singa lah sinetron ini kalau bapak saat ini diceritakan walih walih alhamdulillah orang ceritakan ini sinetron apa sunan bejakung sunan bungkul sunan giri masyam masyam menceritakan galak-galak dari juragan ini mesti kebangkrutan ini ceritakan jadi ngiling kalau bapak itu sebabnya apa kafartum wala in kafartum inna adabila satir hadamin fadli rabbi liyabruwani a'ashkuru am'akufur wamansyakarofa inna mayashkuru linafsih wamangka farofa inna rabbi oniyun karim jadi wang sing gelam sukuku berarti bersyukur untuk kemanfaatan diri sendiri nah baru bapak mulanya ini saya ibn al-toy laksakan dari ini arep-arep pandu oleh Allah sampai di aling aling ini dan seterusnya kulun ini intisap kali penyenengan intisap ini nisbat akan awak kulo penyenengan kusti apa nisbat ini ini mungguwe santri santri lho sampai santri di santri mohibin santri mohibin ini nisbat 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 mohibin lho dengan putani sintan putani kustur penegus kustur putani kawahid kawahid putrani mbah asim mbah asim putani mbah as'ari huh ini nisbat muhiku bani as'ari itu nisbat nisbat orang bapak mulanya biasanya acara-acara halal bihalal reuni bani nisbat 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 bani abdu rahmat nisbat bani abdu lazis nisbat bani bisri nisbat bani abdu wahab nisbat bani has'bullah yang bani 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 nisbat ini reuni apa ini reuni juga kali sujo apa sujo makam gunung kawih ini ronok makam juga yang makam apa sujo bisa tau ronok sujo imam sujo juga zakari zakaria oh itu membani sujo ini membani juga ini bani nisbat keturunan tempat tempat sementen kadai termasuk umat 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 Yatun Kulauan iku umati kanjeng Nabi Muhammad Ini jenengi nisbat yang kanjeng Nabi Kucuritani Bani Israel Iku min umati Nabi Musa Ini orang Nasrani Ini umati Nabi Isa Ini jenengi nisbat Gusti kulauan iku nisbatakan nawa kulo Teng penjenengan gusti Nisbat nawa ineng gusala ku piye Mengakui sebagai hamba Allah Maka mengakui sebagai ciptaan Allah Ini jenengi inti sabmaring gusya Allah Kulauan iku gusti inti sabmaringan Nisbatakan nawa kulo Teng penjenengan Berarti ngakoni hamba Allah Ngakoni hamba Allah Nek ngakoni hamba Allah Yuk kudu ngelaksana No perintai Allah Yuk kudu ngedoi larangan Neku gusti Allah Kok ngakoni kok Ngakoni hamba Allah Mas sampe Saking pundi Saking tambak beras Enten nopo Kulo tutus kalih bahayai wahab Kain ngeterakan sunat niki Nusapan niku sinten kulo abdine bah wahab Abdi rak nonton pak nge Abdi Abdi niki buten abdi hamba Tapi abdi pendek Penderek Langseng derek bahwa Niki jenengi nge inti sabm Inti sabm Abdi nonton maksudnya kapan malam Sisoh Kok podong tambak beras Sampai niku wong Apatah Keluha niki wong Sahdili Sahdili Iku jenengi nisbat dan ini seperti negosi Allah yang ngaku sebagai hamba Allah mengakui saya ini ciptaan Allah ngakuni saya ini hidup dihidupkan Allah saya mendapatkan rezeki dari Allah aku besok bakali mati di paten negosi Allah bakali urib di uribi gosi menurut Sufyan As-Sawri orang dikirmaring Allah ku kudu kumpul perkoropapat Sufyan As-Sawri dikirmaring Allah ileng Allah kudu kumpul perkoropapat siji Allah singgawi aku luruh Allah singmaringi rizki aku telu Allah singgbagali mateni aku nomor 4 Allah singgbagali ngurib no aku mana Allah Allah yang menciptakan kamu jadi kalau jangan ini ileng gos Allah ileng aku singgawi Allah summa rozakokum bajur Allah paling rizki silamu ileng ini rizkiku soko Allah soko Allah summa yumitukum ileng kawaku kawaku bakali dipateni gusti Allah bajur saktur siilingo barmati mesti urib maneh sing ngurib nagusti ini papat ini kudu dilingi kapte ini dawis sufan as-sauri ileng Allah mikir Allah kupapat ini kudu ngumpul nah kudu bapak kudu barmati intisab itu berarti ngakoni hamba Allah ngakoni sing paling rizki gosya Allah ngakoni bakali sing mateni ya gusti Allah bakali sing ngurib ya gusti Allah mulanya ampun sampai kudu pengen dohakan gusti ampun sampai pengen dohakan sing terakhir kulan niki gusti sibuk tenggel sani lawang penyenengan lawang duduk lawang ya mah tapi pintu rah rahmat sibuk kulan ikun jaluk jaluk tenggel depan pintu rahmat pengen mulanya kulan pun diusir gusti biasa nipung jaluk jaluk ini kurak ngarepe lawang bapak ya ngarepe lawang sampai diusir diusir itu gak berhasil itu jenengnya dikecewakan nah para bapak inti ini saking munajat atau doa yang ke 27 seng inti ini ada delapan panyupreh delapan permohonan nomor siji al-iqrat al-iqrat mindullin nafsi amar siji tim munajat yang ke 27 atau doa yang ke 27 ini mengandung delapan permohonan siji al-iqrat mindullin nafsi nyubun didalakan saking hinanya nafsu saking hinanya nafsu hinanya nafsu ini 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 yang terkenalkan dengan syak ragu-ragu ragu-ragu dada not tamak nekwistamak hilang sifat malu ini jeneng dilin nafsi ini permohonan yang pertama supaya dikeluarkan dibebaskan diselamatkan dari dilin nafsi inane nafsu nafsu ini ino kapan sak ragu-ragu ragu-ragu banjur timbul tamak tamak kurakus wabuk kapani rakus hilang sifat malu nyolong kaisin nipu kaisin pun gulik rezeki yang tanpa halal kaisin cici nomor kali atad hir minashak wasyirki nyewon gusala supaya jiwanya dibersihkan dari ragu-ragu dan syirik nomor telu annafsu ala nafsi wa syaitan walhawa permohonan yang ketiga kunyewon pertolongan untuk mengalahkan nafsunya sendiri mengalahkan syaitan mengalahkan hawa ini pun kalau jelas akan panjang ini ngalah nonafsu syaitan hawa tidak mungkin tanpa pertolongan Allah ini kelonyangan harus selalu mengucapkan kalimat la haula wala kuwata illa billah il aliyil alin nomor sekawan ada mutawakul ilah wairillah fitah siril matalib nyewun gusya Allah ojo sampai pasrah yang liane Allah supaya saget pasrah maring gusya Allah ora pasrah maring liane gusya Allah di dalam mencapai segala tujuan banyak nomor gangsal adamul khibbah bisual adamul khibbah tidak dikecewakan di dalam permintaan nomor enam adamul hilman min fadlillah senembek loterang nonik waw ya tidak terhalang daripada fadlnya Allah nomor itu adamul im'at indal inti sablilat dilah muten didohakan nalikane ngakuni senisbat kali gusya Allah nomor walu adamul tordi indal wukuf bibab rahmat dilah muten diusir muten ditundung nalikane sebu wanten ngersane pintu rahmati Allah puh bapak saklebeti pingin memperoleh sedoyo matolib sedoyo permuhunan mulai dari satu sampai delapan singkulah sebut nikimusonef ibn al-toy rasakan dari hanya gandulan mareng gusti Allah hanya gandulan hanya ta'aluk mengguni gusya Allah hanya istinad mungsindinan mareng gusya Allah disamping awa diusaha semaksimal mungkin ojolah lita wakal gandulan sendinan mareng Allah subhanahu wa ta'ala ibarati bucah santri disamping mempeng ngapal disamping mempeng mutola disamping mempeng seminar ojolah di tan sah munat jat nyewen mareng gusti Allah sholat tulil sholat hajat nidalu nyewen ngunik gusti Allah berbapak sebab yang istinad ilallah istinad niku sumindin mareng Allah tawak kal mareng gusya Allah nyewen pertolongan Allah insya Allah diparingi napa maupun sing dadi karepe biyun munat iklu aturakan dalam hal ini kita niku kudu ilallah alallah billah ilallah alallah billah niki singkatan pengadatannya tiang sufi ilallah artinya adalah al istinad ilallah sumindimaring Allah alallah artinya serah diri pada Allah billah artinya al istianah billah mohon pertolongan kepada Allah jadi istilahnya yang disingkat ilallah alallah bil billah ilallah sinsumindimaring Allah alallah tawakal alallah billah istianah billah berbapak insyaallah nek niku sing dilakon kali hamba dikabulakan nopeng kang dipun kersaakan pada bapak biasanya wang niku nek mun kepepet pet niku nama ilallah alallah billah nek mun kepepet pada bapak biasanya urung kepepet urung nangis nis kepepet nangis lagusaku tansah ngejabai wang yang merasa kepe kepepet nana wangku biasanya yang gampang dijabai wang yang susah wang yang miskin soalnya gampang raso kepepet wang sugi rapat raso kepepet bapak bapak yang berkata soleh ahli agomo nanti kepepet pet wisrano yang disuni tulung kejab bumbung Allah pari ini mengikusi Allah nanti yang jalemin ahli din ahli din ahli agomo ahli amal soleh bapak ahli din wang yang segep melakoni agamanya Allah ahli din ilmu tentang agomo dipelajari didalami amalan agomo dilakoni itu ahli din ahli sholah ahli sholah wang yang diwini amal yang saya baik hubungannya kalih Allah utawa kalih menung menung sholah itu ini ahli sholah bapak ibadah wapi ambil konco elek duduk wang soleh aneh ambil konco wapi ambil tong wapi mengusah lo gak ibadah atau ibadah keter ini kong aneh tiang soleh itu wang sing soleh ibadah gusah lo yabah sergeb di konco yabah yabah di mong tua yabah di anak yabah di buju yabah jadi ini ke soleh kok itu soleh kok nanti soleh tapi story kut sadiliah jadi kok ngepelahi buju 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 ini dikepelahi apa mana anak ini ini betul soleh soleh apa bener hubungan dengan Allah tapi podo-podo menung seorang api mulanya loruk kutu dilakani siji hamlu minam loruk hamlu minan nas wang soleh ini seneng berburu berburu di hutan ini biasa berburu apa golek rusak golek kelinci tangi kebetian keluarga bapak suatu saat loruk perdo Allah perdo Allah Allah kok ngetok rasa takut Allah aku ngetok rasa takut itu kok gaya Allah merasa takut loruk loruk tiang itu sakit ditinggal rasa takut aku gaya ini Allah ini tidak loruk 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 gemeter loruk 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 menunjukkan rasa takut loruk loruk bisa ngomong loruk loruk bisa ngomong ajir ini ya ada acarok Allah min adwin khalfi yuridu kotli kwewong soleh selamatkan aku selamatkan aku dari musuh yang mengikuti aku di belakang akan membunuh aku jadi Allah ini ditututi musuh harpe dipatih ini ya mulanya ngetok no rasa takut takutnya diketok datang wong soleh selamatkan aku selamatkan aku dari musuh yang membunuh aku yang mengikuti di belakangku kalau kamu menyelamatkan aku mudah-mudahan kamu diselamatkan Allah jadi jadi janji ini Allah ini aku akhirnya ingatkan wong soleh ya wis wis tak lebok selendangku tak kempit tak lebok selendangku tak kempit jadi Allah lu ini yang membunuh lebok selendangku kempit roh musuhku roh aku lindungi melebok selendangku nah kudu ini aku ya apa lulung awamku ya apa aku nyiwan sampeyan ini cangkemmu bukaan aku tak mau bu aku nyiwan tolong nyi sampeyan nyi panjang sampeyan gelem istina al-ma'ruf istina al-ma'ruf berbuat kebajikan berbuat kebajikan kepada semua makhluk Allah misalki lesanmu bukaan aku tak meleboning wetengmu Allah terus orang-orang aku meningetan aku wadi aku wadi aku wadi aku awakmu kayak ngelarani aku banyak itu janji aku janji janji-janji orang aku bakal ngelarani awakmu aku aku sak temennya bener Allah tapi dari umat Nabi Muhammad salallahu alaihi wassalam berkono mersijing aku mati Muhammad nomel loruh janji tidak akan menyakiti banjur wong shalai kumangab beleng melebu melebu barang musuh yang musuh ini aku lewat lewat ngelihwati mendu'i wong shalai ini kali gua padang musuh Allah ini musuh Allah ini gua padang terus mendu'i wong shalai mayul takon takon saman waruh ono ulo lewat ini jawabannya aku gak waruh takon saman waruh ulo lewat aku gak waruh berbapak wong shalai kok bohong jana buten bohong mau waruh saya kena woteng kan gak roh wissura ketok beten bohong mau panjang waruh tapi saya gak waruh muka menjuru woteng murah bohong iwa semantin baru bapak ngomuni aku gak waruh ono istighfar peng satus astaghfirullahaladzim maksud berbapak aku istighfar peng satus berbapak obama yang menggulai kiai wangku badi membunuh pak yai lho yang latar ini mesti saman yang ditakuin pak yai di rumah orang beriwok beriwok di udeng udeng di pedang remat ini itu saman bundiri lemah dibundiri dikari seret saman manggung di tengah pak yai gak ada disini pak yai gak ada disini maksud tidak ada disini tidak ada disini lingkaran garis jeneng ini orang berarti tidak ada disini yang di rumah ini kan berbapak berbapak pak tidak ada disini biasanya mau ngomong sampai diting diting pak tidak ada disini itu tidak yang itu tidak tapi saya tidak melihat dalam arah saya tidak melihatnya pada betul gara ngocok isi farping satus asafu wala barang musuh ini selawat Allah ini matuh tidak sedikit 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 musuh rupanya wisura ada itu apa itu sepertinya itu cantik ini itu tidak itu harus sedikit musuh ini tidak 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 jika orang sholah kumuni matua matua musuh tidak 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 orang kumuni ini Hai orang soleh Sekarang Pilih salah satu Di antara dua Apa Apakah aku membunuh kamu Dengan menghancurkan hatimu Apakah aku membunuh kamu Dengan melubangi jantung Berarti tulung Janji orang bakal ngelarani Lekuk nyatani ngelarani Pasti kamu akan saya bunuh Syirini Allah Tapi kamu pilih Apakah saya hancurkan hatimu Apakah saya lubangi jantungmu Allah menengah dan Tz.W.S.W.S.W.S.W.S Mana janji kita Antara kamu dan saya Allah menengen Kamu itu namanya Orang yang lebih Kumpul Apakah kamu lupa Permuswanku Dengan Bapakmu Nabi Adam Ternyata Ternyata Kulo Iblis Apakah kamu lupa Permuswanku Dengan Bapakmu Nabi Adam Bapakmu sudah Saya keluarkan Dari surga Dengan tipu Musyihatku Kenapa Kenapa Engkau berbuat Baik Kepada aku Pada aku Hakikatnya adalah Musuhmu Akhirnya Akhirnya Meningetan Wang Soleh Kalau memang Kamu akan Membunuh aku Yang tidak boleh Tidak Maka Biarkan aku Mencari tempat Ya Untuk Tempatnya Aku mati Aku Wena Kesempatan Tak Gulek Panggunan Kagimapan Gun matiku Ulam Mening Wist Terserah Wajur Akhirnya Tos Dangak Dangak Neng Langit Dungo Ya Latif Ultuh Bi Bilut Fikal Hobi Ya Latif Ya Qadir As'aluka Bilkudrah Alati Istawaita Bia Al-Arsi Falam Ya'lam Al-Arsu Aina Mustaqaruf Ya Hakim Ya Alim Ya Ali Ya Adim Ya Hayu Ya Qayum Ya Allah Ilama Kafaitani Hadih Al-Hayata Summa Masailah Jihadil Jabal Dangak Neng Langit Dungo Ya Ya Latif Wahai Allah Yang Maha Halus Yang Maha Kasih Sayang Ultuf Sayangnya Aku Dengan Sifat Sayangmu Yang Samar Ya Latif Ya Qadir Saya Mohon Padamu Dengan Kekuasaan Dimana Engkau Menguasai Aras Tapi Aras Tidak Mengerti Dimana Tempat Ya Hakim Wahai Dat Yang Bijaksana Ya Alim Wahai Allah Yang Maha Mengetahui Ya Alim Wahai Dat Yang Luhur Ya Adim Yang Agung Ya Hayu Dat Yang Hidup Ya Qayum Ya Allah Kuluh Nyiun Datang Pengen Gusti Pengen Jaki Saking Kejahatan Allah Niki Terus Melaku Dengan Rah Gunung Balang Laku Dengan Rah Gunung Dihadang Dihadang Kalian Weng Tua Peduk Sayhun Weng Tua Sayhun Itu Bapak Sebutan Sayhun Niku Weng Sing Usia Ini Empat Puluh Tahun Keatas Niku Sayhun Weng Tua Kadang Umur Wulung Puluh Tahun Kadang Bitung Puluh Tahun Kadang Suidak Tahun Kadang Seket Tahun Tapi Weng Niki Sobih Wajah Wajah Cerah Tua Buruh Hati Ambone Wangi Naki Yusyabi Pakaian Bersih Banjur Waak Tua Nih Warok Kotan Handro Ngelungi Aku Daun Hijau Weng Sing Tua Aku Dipapak Weng Tua Wangiku Wajah Cerah Ambone Wangi Krambe Bersih Lekuk Ngelungi Godong Masih Segar Mandawuh Mareng Ingsun Dharun Godong Iki Barang Muni Dharun Godong Iki Banyak Tampelok Tak Pamah Barang Tak Pamah Langsung Ulaiku Metu Prodol Prodol Ulaiku Wajur Metu Jadi Dihutah Nungun Metu Akhir Aku Anteng Atiku Aku Serang Dimana Terus Aku Taku Pengen Sinten Kok Sampai Gosallah Paring Anugerah Dateng Kula Sebab Penyenangan Aku Sinten Terus Dawuh Nah Ini Seliramun Dungu Nengku Sampai Nganggu Dungu 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 Terus Ya Hakim Ya Alim Ya Ali Ya Andim Malikane Sri Ramun Dungu Hikuma Tujatil Malaikah Malikat langit Mulai langit Pertama Sampai Ketujuku Guncang Malikat Nribut Gemuruh Pedundungu Nengguni Gusi Allah Terus Gusi Allah Dawa Wa Izzati Wa Jalali Demi Kemuliaan Dan Keagunganku Aku Meruk Aku Mirsani Apa Yang Diperbuat Kulau Klawan Kawulaku Yang Soleh Terus Akhirnya Gusi Allah Perintah Aku Jari Ini Wong Tuek Neku Perintah Aku Supaya Aku Berangkat Neng Suarga Jupuk Godong Ini Godong Witt Tuba Bicara Godong Tubul Godong Witt Tubah Banyut Aku Nututi Sri Ramu Merene Nah Asmara Jangan Sinten Jenengku Al-Ma'ruf Al-Ma'ruf Itu Kebajikan Tadi Wengku Nek Gawih Kebajikan Pada Siapapun Ma'ruf Niki Mudun Menolong Namun Mawon Kulon Jangan Boten Sumerab Nek Niki Panjani Wong Soleh Diparang Ngiruh Barang Ga'ib Dating Sumerab Jenengku Ma'ruf Panggunaku Neng Langit Neng Langit Iku Panggunaku Neng Langit Wisa Aku Makas Terus Nuh Sampai Berbuat Kebajikan Pada Orang Lain Berbuat Kebajikan Itu Adalah Untuk Menjaga Datangnya Kejahatan Tekani Kejahatan Akan Ditolak Jenengi Mak Makruf Makruf Perbuatan Kebajikan Ini Istilah Istilah Pager Mangkok Luweh Kuat Katimang Pager Tempok Pager Mangkok Kupi Kapan Panen Timun Tanggane Rurasani Panen Lele Tanggane Rurasani Gawi Cendul Tanggane Rurasani Gawi Ramon Tanggane Rurasani Wah Ini Maksud Oh my Gano Tembok Kuat Pak Mantan Maling Tenggo Tenggo Dati Penjaga Kapi Dati Satpam Maling Morob Malang Watu Pak Tembok Tapi Gap Api Ambek Tenggo Wadid Enek Maling Tenggo Apa Pak Nyolong Iya Kan Guna Anak Ondo Kan Butuh Linggis Yonok Ngulang 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 Selalu Akan Ditolong Oleh Allah Walaupun Orang Yang Diperbuat Kebajikan Tidak Membalas Kebaik Kebaikan Ya Kalau Bapak Ini Contoh Ngulang 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 Nabi Ngulang 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 Ditolong Ngancam Membunuh Dengan Cara Menghancurkan Hati Atau Melubangi Jantung Akhirnya Dengan Rahmat Allah Fadhal Aleykusi Allah Mendapatkan Pertolongan Bismillah Ar-Rahman Ar-Rahim Rabbi Fang Fa'na Dibarakatihim Wahdinalah Khusnah Bi Khuramatihim Wa Amit Nafi Tariqatihim Wa Mu'afatim Mimauti Rabbi Fa'na Dibarakatihim Madinalah Dibarakatihim Madinalah Dibarakatihim Madinalah Dibarakatihim Allahumma Allahumma Inni Astaudi'auka Ma'allam Tanihi Fardut Wilayah Indah Hajati Ilayhi Walatun Sinihi Ya Rabbal Alamin Allahumma Inni Astaudi'auka Ma'allam Tanihi Fardut Wilayah Indah Hajati Ilayhi Walatun Sinihi Ya Rabbal Alamin Allahumma Inni Astaudi'auka Ma'allam Talihi Fardut Wilayah Indah Hajati Ilayhi Walatun Sinihi Ya Rabbal Alamin Al-Fatiha Assalamualaikum Warahmatullahi 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 Marahmatullahi Warahmatullahi Warahmatullahi